Seorang wanita yang bernama Michelle sedang mengemasi barang-barangnya, sepertinya ia akan pindah kosan. Sebelum pergi, Michelle sempat menghubungi seseorang dan ia terlihat sedang kecewa. Pada malam harinya, setelah mengisi bahan bakar, Michelle kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia mendapat telpon dari Ben, dan Ben meminta maaf kepada Michelle, sepertinya Ben adalah pacar Michelle, dan mereka sedang bertengkar. Lalu Michelle mengakhiri panggilannya itu. Saat Ben menelpon Michelle untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba Michelle mengalami kecelakaan. Saat Michelle tersadar, ia sudah berada di dalam suatu ruangan dengan tangan terimpus dan kaki terborgol. Barang-barang miliknya pun ada di ruangan itu. Michelle mencoba meraih handphone miliknya, akan tetapi di sana tidak ada sinyal. Tiba-tiba datang seorang lelaki membawakannya makanan. Michelle memohon kepada lelaki itu untuk tidak melukainya. Michelle juga mengancam bahwa pacarnya akan menghubungi polisi dan mencari dirinya. Tetapi si lelaki itu membantah bahwa tidak akan ada yang mencari Michelle. Si lelaki itu juga memberikannya kunci borgol dan alat bantu jalan. Merasa punya ide, Michelle meruncingkan ujung tongkat dengan kunci borgol. Ia berniat akan menyerang si lelaki itu jika ia kembali. Setelah ditunggu-tunggu ia tak kunjung datang, Michelle memancing si lelaki itu dengan kepulan asap dari kain yang ia bakar. Setelah si lelaki itu datang, Michelle gagal untuk meloloskan diri dan ia malah dibius olehnya. Saat Michelle tersadar, si lelaki itu juga berada di sana dan ia mengatakan bahwa Michelle beruntung bisa berada di tempat itu. Si lelaki itu menyelamatkan Michelle karena bermurah hati kepadanya. Ia menceritakan bahwa di luar sana telah terjadi serangan besar. Tetapi ia tidak yakin bahwa serangan itu apakah serangan bahan kimia ataupun nuklir. Yang pasti udara di luar sana sudah tercemar. Dan mungkin saja alien telah menyerang sebagian besar wilayah di sana. Kemungkinan juga orang-orang di luar sana sudah meninggal. Si lelaki itu telah menyiapkan segalanya dan membuat bangkar itu jauh-jauh hari untuk berlindung. Michelle hanya bisa melongom mendengar cerita si lelaki itu. Ia tidak mempercayainya begitu saja. Tiba-tiba ada suara gaduh di luar ruangan itu dan si lelaki itu ternyata bernama Howard. Ia akan mengecek apa yang terjadi. Saat sedang beristirahat, Michelle mendengar suara mobil tepat berada di atas bangkar dan juga pintu ruangannya terbuka lebar. Michelle keluar dari ruangannya dan ia bertemu seseorang lelaki yang bernama Emmet. Michelle bertanya kepada Emmet cara agar keluar dari bangkar itu dengan keheranan Emmet bertanya kembali. Apakah ia tidak mengetahui apa yang terjadi di luar sana? Emmet menjelaskan bahwa di luar tidak aman karena udaranya sudah tercemar. Tiba-tiba datang Howard, ia juga menjelaskan bahwa Emmet berada di sana, ia datang sendiri dan ia datang ke tempat itu untuk berlindung. Ternyata bangkar itu cukup besar dan semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Howard menyuruh Michelle untuk membersihkan diri. Awalnya si Michelle enggan karena kamar mandinya ada di kamar Howard dan juga Howard akan mengawasinya karena itu adalah kamar pribadinya. Akan tetapi Michelle bisa menggunakan tirai untuk menutupi kamar mandinya itu. Setelah selesai Michelle menanyakan kenapa Howard tidak mencoba menelpon polisi untuk meminta bantuan dan mencari tahu apa yang terjadi. Howard juga menjelaskan tidak ada yang bisa dihubungi dan juga di sana tidak ada sinyal. Mungkin Michelle menyangka dirinya yaitu Howard sudah gila. Untuk meyakinkan Michelle Howard menunjukkan sesuatu di luar bangkar itu. Dan di luar sana ada dua ekor babi yang sudah menjadi bangkai karena terpapar udara. Saat melihat ke sisi lain Michelle melihat mobil yang waktu itu menabrak mobil miliknya. Dan dari sini mulai membingungkan apakah Michelle sengaja diculik dan Howard mengarang cerita untuk menakuti Michelle atau di luar sana memang sudah tidak aman. Setelah itu Emmet membawakan majalah untuk Michelle untuk ia baca. Michelle menanyakan tentang Howard kepada Emmet dan ternyata si Howard ini anggota angkatan laut dan ia berada di bagian satelit. Ternyata si Emmet adalah orang yang mengarsiteki bangkar itu tentunya ia bekerja kepada Howard. Selain itu juga Howard menyukai teori konspirasi. Michelle menanyakan apakah si Emmet diculik Howard dan ia menjawabnya tentu saja tidak. Justru Emmet berusaha masuk ke bangkar itu hingga membuat tangannya terluka. Michelle bercerita bahwa dirinya merasa diculik Howard menabrak mobilnya hingga terguling lalu membawanya ke tempat itu. Soal udara tercemar atau serangan besar tujuannya membuat bangkar itu itu semua adalah kebohongan Howard. Akan tetapi Emmet menyangkalnya. Ia melihat sendiri serangan itu sewaktu ia pulang dari tempat kerja. Ia merasa serangan itu sangat mengerikan. Akan tetapi waktu itu Michelle mendengar suara mobil di atas ruangannya. Emmet merasa itu tidak mungkin. Tiba-tiba datang Howard untuk mengajak mereka makan malam. Howard teringat putrinya yang bernama Megan karena ia pandai memasak. Saat semua sudah menyantap makanannya, Emmet banyak bicara dan itu tidak disukai Howard. Merasa mempunyai ide, Michelle malah sengaja mengajak Emmet mengobrol. Sehingga membuat Howard marah kepada Michelle. Saat ada kesempatan, Michelle berhasil mengambil kunci yang ada di pinggang Howard. Tak berselang lama, Howard menyadarinya dan Michelle memukul Howard dengan botol. Michelle langsung berlari menuju pintu dan membuka satu pintu. Saat akan membuka pintu terakhir, tiba-tiba ada seorang wanita dengan wajah atau kulit seperti terbakar meminta untuk membukakan pintu. Howard melarangnya karena si wanita itu sudah terpapar. Setelah mengetahui kebenarannya, Michelle hanya bisa bersedih meratapi nasib diri. Lalu Howard menyampaikan pengakuan bahwa dirinya menabrak mobil Michelle saat ia mengetahui terjadi serangan. Ia panik sehingga memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi demi sampai di bangkar itu. Howard hilang kendali hingga pada akhirnya mobilnya menabrak mobil Michelle. Howard meminta maaf kepada Michelle atas insiden itu. Sebenarnya, ia takut untuk menceritakannya. Howard pun memberikan baju bekas putrinya kepada Michelle untuk ia pakai. Howard mengenali wanita yang ada di luar tadi. Ia adalah tetangganya dan juga Emmet bukan satu-satunya yang tahu bangkar itu. Kemungkinan jika ada orang lain yang selamat, mereka akan datang ke tempat itu. Lalu Howard menyuruh Michelle untuk menjahit luka di dahinya karena ulahnya. Setelah itu, Howard memberikan barang-barang milik Michelle yang ia ambil di mobil Michelle, tetapi ia tidak membawa minumannya. Dan ternyata si Michelle ini ingin menjadi seorang perancang busana. Kemudian Howard teringat kembali pada putrinya yang ingin menjadi seorang artis, lalu ia menunjukkan foto putrinya. Dan si Megan ini memilih tinggal bersama ibunya di Chicago. Setelah itu, giliran Emmet menceritakan kisah hidupnya kepada Michelle. Dan begitu pun sebaliknya, mereka saling menguatkan satu sama lain. Sekarang, mereka melewati hari-hari dengan kebersamaan. Pada satu waktu, saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada sesuatu yang mengakibatkan ruangan itu bergetar. Menurut Howard, akan ada serangan kedua setelah serangan waktu itu. Mungkin sekarang mereka akan menyisir daratan. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menyumbat sistem penyaring udara, dan Michelle mendapat tugas untuk menyalakan ulang mesinnya. Setelah sampai di tempat penyaring udara, Michelle menaiki sebuah tangga karena ia penasaran. Tanpa disengaja, ia menemukan tanda goresan untuk meminta pertolongan. Bukan hanya itu, ia juga menemukan sebuah anting yang membuat Michelle bertanya-tanya. Setelah itu, Michelle menceritakannya kepada Emmet bahwa Howard telah berbohong tentang Megan. Ia telah melakukan sesuatu yang mengerikan terhadapnya. Lalu Michelle mencocokkan anting itu dengan yang dipakai Megan dalam sebuah foto. Ternyata wanita dalam foto itu bukanlah Megan. Dia bernama Britney dan ia teman kakak perempuan Emmet. Dan hal yang mengejutkannya lagi, ia sudah hilang pada dua tahun yang lalu, hingga sampai sekarang ia belum ditemukan. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah foto yang di mana baju wanita yang ada di foto itu baju yang dipakai Michelle. Sekarang Michelle dan Emmet akan berniat merebut pistol Howard dan membuat ia mengakui segalanya. Saat Michelle hendak mandi, ia memiliki sebuah ide. Ia pun menceritakannya kepada Emmet. Setelah itu Emmet menakuti Howard bahwa penyaring udara itu tercemar saat Michelle memperbaikinya. Bisa jadi, ia membawa sesuatu bersamanya dan pasti menempel di kamar mandi. Tak berselang lama, Howard membuang tirai kamar mandinya dan menggantinya. Hal itu dimanfaatkan oleh Michelle dan Emmet. Ternyata mereka akan membuat baju APD dengan alat seadanya. Mereka juga berencana akan mengikat Howard dan mencari bantuan keluar. Saat sedang menempel baju APD-nya, Michelle dikagetkan Howard untuk memintai bantuan dirinya. Beruntung, ia sudah menyembunyikan APD itu. Howard juga meminta bantuan Emmet untuk memindahkan sebuah tong ke kamar mandi. Ternyata tong itu berisi asam sulfat yang dimana bisa melarutkan material biologi saat menyentuhnya. Howard menunjukkan gunting dan lakban lalu mempertanyakan apa yang sedang mereka buat dan rencanakan dengan benda itu. Emmet mengakuinya bahwa itu adalah perbuatannya. Ia ingin membuat senjata agar bisa membuat Michelle menghormati dirinya. Meski Emmet sudah meminta maaf, tanpa ampun Howard menembak kepala Emmet dan ia merasa bahwa Emmet sudah menjadi ancaman. Saat Michelle sedang bersedih, Howard datang menghiburnya dengan es krim yang ia buat. Dan tanpa pikir panjang, Michelle melanjutkan misinya. Lagi-lagi datang Howard ke kamarnya, ia pun langsung menyembunyikan APD-nya. Howard mengajak Michelle untuk makan dan tiba-tiba skrup ventilasi udara jatuh. Howard mencoba mengeceknya dan ia melihat sesuatu di bawah kasur Michelle. Michelle pun mencoba menyerang Howard karena ia sudah ketahuan dan ia pun berlari ke kamar Howard. Michelle mengambil sesuatu lalu ia menyerang Howard dengan asam sulpat dan itu juga memicu kebakaran. Michelle bergegas mengemasi APD-nya ternyata Howard masih hidup. Akan tetapi Michelle terus berusaha untuk melumpukannya. Ia pun berlari dan kabur lewat ventilasi udara. Howard berusaha untuk mencegalkannya. Akhirnya Michelle bisa meloloskan diri. Dengan gas pendingin, ia membuka gembok yang ada di ruangan mesin ventilasi udara. Setelah berhasil keluar, Michelle mencoba masuk ke dalam mobil dan itu membuat APD-nya robek karena tersangkut. Ia pun langsung melakbannya kembali dan saat bersamaan, ia melihat burung-burung berterbangan di atas langit. Ia pun melepaskan maskernya dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh. Benar saja, rupanya pesawat Yupo sedang berpatroli. Karena bankernya meledak, hal itu mengundang Yupo ke arah Michelle. Michelle pun bergegas berlari menghampiri mobil si wanita waktu itu. Ternyata mobilnya terkunci. Ia pun langsung bersembunyi di sebuah gubuk yang ada di sana. Ternyata mayat si wanita tempoh hari juga ada di sana. Lalu Michelle mengintip si alien dan saat si alien akan masuk ke gubuk itu, ia berhasil mengalihkannya dengan mematikan alarm mobil. Michelle berlari ke rumah yang ada di seberang untuk memintai bantuan. Ternyata ada pesawat Yupo datang dan menyemburkan gas misterius. Michelle pun langsung berlari dan memakai maskernya kembali. Setelah itu ia diserang alien namun Michelle berhasil masuk ke dalam mobil. Mobil itu diangkat oleh pesawat Yupo saat bersamaan, Michelle memiliki ide setelah melihat minumannya yang tertinggal dan ia membuat bom molotov. Akhirnya ia bisa menghancurkan pesawat itu. Setelah itu, Michelle berganti mobil dan meninggalkan tempat itu. Saat mendengarkan berita di radio, Michelle dihadapkan dengan pilihan pergi ke tempat aman atau menolong orang yang masih terjebak. Ia pun memutuskan untuk pergi ke lokasi orang yang membutuhkan bantuan. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.